pasir pada umumnya tadi disinggung oleh mbak apa itu tumor apa itu kanker ya memang mungkin sebagian besar masyarakat pasir disini sudah tahu itu apa tumor apa itu kanker secara sederhana mungkin dapat kami sampaikan bahwa tumor itu adalah benjolan bentuknya di tubuh kita yang tumbuh abnormal apa kabar untuk hari ini di podcast Disko Minfo Stapper yang saat ini tentunya hadir di tengah-tengah kita dokter Idewamade Sudarsana MAP dimana beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir untuk tema hari ini pentingnya peduli terhadap kanker di masyarakat umum apa kabar Pak dokter Dewa kabar baik hari ini tentunya kita akan membahas peduli terhadap kanker di masyarakat umum Pak ya dan terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasir yang sehat mandiri dan berkeadilan tentunya kita untuk mengurangi tentang penyakit kanker di masyarakat umum masuk Pak ya dimana seperti misi dan visi Bupati kita Pasir Mas baik sebelum tentunya kita jauh bertanya nih Pak dokter Dewa hari ini Pak dokter Dewa fresh sekali sehat semuanya tentunya apa sih Pak kanker tentunya untuk masyarakat umum mungkin sebagian sudah tahu tapi sebagian juga ada yang belum tahu kanker dan tumor itu apa maksudnya baik terima kasih Mbak sebelumnya saya sampai kemudahan masyarakat Pasir selamat berpuasa dulu semoga semuanya sehat dan tentu puasanya lancar hari ini tentu merupakan kebanggaan kita bersama karena hari ini merupakan hari jadi Yayasan Kanker Indonesia saya sendiri bukan disini sebagai Kepala Dinas Mbak saya adalah Wakil Ketua Yayasan Kanker Indonesia dan hari ini sebenarnya yang hadir Ibu Sinta namun beliau karena ada kegiatan di luar daerah beliau mewakilkan kepada saya ya tentu hal ini menjadi bagian dari tugas kami di asli kanker untuk menjelas kepada masyarakat Pasir pada umumnya tadi disinggung oleh Mbak apa itu tumor apa itu kanker ya memang mungkin sebagian besar masyarakat Pasir disini sudah tahu itu apa tumor apa itu kanker secara sederhana mungkin dapat kami sampaikan bahwa tumor itu adalah benjolan bentuknya di tubuh kita yang tumbuh abnormal namun secara umum itu biasanya tidak banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan kita dan juga menimbulkan kematian sangat kecil karena ini dia rata-rata kalau tumor itu masih sifatnya jinak tumor itu sifatnya jinak yang sering menjadi masalah tumor itu kalau dia tumbuhnya di tempat-tempat kosmetik itu biasanya dokter menyarankan untuk diambil karena kalau kosmetiknya di muka itu tentu akan mengganggu itu berpengaruh dari kosmetik juga kak Pak? bukan bukan artinya posisi tumbuhnya kita bisa tumor jinaknya nah itu biasanya dokter menyarankan mungkin akan dioperasi atau sebaliknya mungkin mungkin si pasien akan minta dioperasi karena mungkin secara kosmetik kelihatannya kurang bagus semuanya mengganggu mengganggu nah usus untuk kanker ini kan juga bagian di tumor cuma dia bersifat ganas memang yang menjadi fokus kita hari ini tentu yang tumor ganas ini karena sering disebut kanker inilah yang menjadi problem sekarang dalam kehidupan kita di masyarakat itu ternyata kanker ini mulai banyak didapat di masyarakat ya karena mungkin pola makan ada juga yang mungkin keturunan dan lain sebagainya tentu ini juga harus kita bangun sosialisasikan terus makanya hari ini itu kita memperingati hari jadi Yayasan Kanker Indonesia yang ke-46 kalau pasir sendiri kan berdirinya YKI-nya tahun 2007 ini sudah juga ya cukup lama 16 tahun ya kalau kita hitung itu adalah perjalanan kanker yang ada di Kabupaten Pasir ya 46 tahun mensosialisasikan kalau kami baru 16 tahun baru 16 ya 16 46 tahun semuanya seluruh Indonesia mengenai Pak ya melawan bersinergi bersama-sama untuk kanker ya dimana otomatis orang yang sakit kanker itu kan down ya Pak ya iya pasti apalagi kalau mereka sebelumnya nggak tahu bahwa mereka mengidap sakit ini tentunya yang dilakukan YKI sendiri supaya kalau nggak depresi atau apa kayak gitu pasti ada cara-cara tersendiri kan Pak iya iya terkait itu kami Yayasan Kanker itu punya namanya PC PC-nya Peduli Peduli iya Peduli di sini dalam di dalamnya mengandung pengertian P yaitu perhatian nah inilah di dalamnya kanker ditekankan semua anggota kita harus perhatian kepada penderita kanker perhatian dalam pengertiannya di sini mungkin saja penderita ini mungkin secara individu tidak ada yang memperhatikan atau mungkin dari pihak keluarganya juga bisa nah inilah tugas kita juga untuk bagaimana memperhatikan mereka-mereka yang kanker ini Karena kita tahu banyak sekali kanker itu juga ada pada, mohon maaf, masyarakat yang kurang mampu Sehingga perhatian ini juga menjadi kurang Nah itu salah satu tugas kami untuk ikut bersinergi memperhatikan mereka Nah itu pohnya, kalau dohnya itu adalah dukungan Dukungan ini penting sekali karena di lapangan kalau penderita kanker itu pasti secara moralnya itu sudah merasa terbebani Nah kitalah memberi dukungan moralnya Bagaimana bahwa kanker ini kita sampaikan bisa dicegah sesaat ini Atau kalau sudah terjadi bisa dikurangi kecepatan penyebarannya Dengan tentu semuanya ini kembali kepada dokter yang menangan Hanya kita bisa menyarankan bagaimana Jangan sampai penderita ini kanker yang dialami itu mengalami stadium yang lebih tinggi Stadium yang paling tinggi Pak ya? Iya, kalau stadium tinggi kan itu yang jadi masalah Banyak bagi dokter sebenarnya kalau stadiumnya dini, stadium satu itu rata-rata masih bisa di tangan Tapi ketika tiga empat itu biasanya ada kesulitan Walaupun mungkin ada beberapa yang bisa di tangan Nah sekarang li itu lindungi Nah itu ada peduli, ada perhatian dunia dukungan li itu lindungi Nah disinilah peran yayasan kanker ini Seluruh anggota bagaimana memberi rasa nyaman penderita Karena penderita ini perlu kita beri semangat hidupnya Karena kita tahu ketika penyelidik kanker semangatnya turun Itu penyebarannya jauh lebih cepat Nah ini juga tugas-tugas kita memberi semangat Bagaimana penyakit kanker ini yang mereka hadapi Jadi kalau depresi tambah semakin cepat Tambah, tambah iya Pastilah karena kan Putus asa Pak Putus asa sudah tuh Mungkin hormon-hormon tubuh juga yang baik Tidak bisa keluar atau tekan Dan yang dilakukan YKI sendiri apa aja sudah Pak? Terkait yayasan kanker selama 2007 sampai sekarang Memang masih banyak kekurangan yang kita lakukan Tapi kita berusaha untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Di pasir khususnya Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan Pertama kita melakukan sosialisasi Seminar-seminar Seminar sosialisasi kepada masyarakat Kepada anak-anak sekolah yang punya kemungkinan kena kanker Terutama anak-anak setingkat SMA Itu sudah teman-teman lakukan di 10 kecamatan Nah ini kita harapkan juga Nanti dengan sosialisasi ini tentu masyarakat bisa lebih dini mengetahui Gejala atau terkena kanker Itu Kenapa kita harus lakukan ini? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa semakin dini Semakin rendah stadiumnya tentu penanganan dokter lebih mudah Nah itu yang kita harapkan Jangan ada lagi masyarakat merasa ketakutan berlebihan Ketika diperiksa Dibilang pun misalnya kanker sudah stres dulu Karena kan kita harus lihat hasil dulu Kalau hasilnya ternyata sedem dini Berarti kan masih bisa di tangannya Kalau terus stadium lanjut tentu masih ada langkah-langkah yang bisa dilakukan Bukan berarti kalau dokter bilang stadium lanjut Lalu menjadi stres yang berlebihan Pasti ada jalan yang akan diberikan oleh teman-teman kita di dokter spesialis Selain itu tentu kita juga melakukan bantuan-bantuan kebetulan kanker Selama ini sudah kita lakukan terkait dengan rujukan Walaupun itu rujukan rumah sakit Tapi kadang-kadang kan penelitian kanker ini tidak ada yang dirawat Satu dua hari ketika dirujuk Pasti lebih daripada seminggu Nah ini biasanya kita fasilitasi untuk beberapa daerah itu dengan Meminta bantuan kepada rumah-rumah singgah Yang bisa menampung penelitian kanker Ada di Samarina, di Balikpapan Ini sudah kita lakukan di rumah-rumah singgah itu Memang ada biaya tapi tidak terlalu besar daripada satu bulan di hotel kan mahal banget Di situ paling ya ada yang 50 ribu, ada yang 150 ribu per hari plus makan plus antar biasanya Ada juga yang gratis rumah singgahnya Nah ini yang kita lakukan untuk membantu Selanjutnya juga bagi kebetulan penelitian kanker yang tidak punya kartu BPJS Biasanya kita fasilitasi untuk bisa mendapatkan kartu BPJS Sehingga pembiayaan bagi penelitian kanker tentu bisa dibantu dengan BPJS kesehatan Kalau selanjutnya juga kita juga melakukan ini Kunjungan rumah Jadi door to door gitu Door to door Kalau kita dapat informasi Kan Ada masyarakat kanker tidak mau ke rumah sakit Nah itu yang kita utamakan Karena itu yang kita kunjungi Biasanya kita kasih motivasi, kasih semangat Kalau Ada biaya sedikit minimal untuk transportasi Biasanya kita bantu dengan biaya Yang kita ambil dari iuran anggota Sehingga mereka minimal bisa ketemu dokter dulu sebelum mengambil ponis bahwa saya ini apa gitu Minimal tunggu dokter pengen alasannya apa yang bisa dilakukan Ini sudah kita lakukan di beberapa tempat Selama informasi itu ada kita akan kunjungi dengan teman-teman baik di anggota yang ada di kecamatan maupun di kebubatan Dan untuk yang susah terjangkau Mungkin masyarakat ada sakitnya begini berarti menghubungi ya Pak ya Iya Ada nomor Iya untuk di kecamatan kita lewat puskesmas Oh langsung Iya langsung karena masing-masing puskesmas itu sudah kita tunjuk sebagai penang jawab Kalau ada kasus Mereka berkunjung nanti bisa melaporkan ke ketua atau pengurus lainnya Biasanya ibu ketua ini kan semangatnya tinggi Biasanya beliau langsung hadir itu Untuk datang melihat langsung Gimana nanti kan ada arahan dari beliau Biasanya Apa yang bisa kita lakukan dari yayasan Apa yang bisa dilakukan dari pemerintah tentunya Jadi semangatnya ibu ketua Luar biasa Luar biasa Luar biasa Dan tentunya bisa diikutin sama yang punya sakit semangatnya gitu ya Pak ya Itu yang kita harapkan karena kunjungan ibu ketua itu kan tidak Tidak artinya sama dengan kita-kita ini Kalau ibu hadir itu berarti kan penting sekali Jika itu penderita menjadi semangatnya terbangun gitu Jadi karena lebih utama semangat dulu Pak ya Semangat sebenarnya Karena kalau penderita kanker ini tidak ada semangat Walaupun mungkin punya biaya Itu juga kesembuhannya agak sulit Ya semangat dulu pokoknya Ya harus semangat Jangan putus asa Dan disini Pak Untuk penyakit-penyakit kanker itu kan berbagai macam ya Pak ya Untuk pengenalan dininya Itu bagaimana itu Pak? Ya kita di yayasan kanker terfokus pada kanker payudara dan cervix Yang lain juga kita perhatikan Tentu tadi sudah saya jelaskan Kanker itu kan pertumbuhannya lamat Tapi dia penyebarannya cepat Nah itu kan Nah ini harus disadari bagaimana caranya untuk tahu sedia dininya Nah ini kan banyak yang tidak tahu Pemeriksaan Pak ya Salah satu yang mungkin untuk ibu-ibu dengan IPA Nanti dengan IPA itu kan diketahui Apakah mengarah kanker cervix atau tidak Itu kan butuh waktu hanya satu menit ya Sebentar saja Tidak sulit dan bidan-bidan kami kan sudah terlatih juga Ususnya dinas kesehatan Sudah ada pelatihan IPA Ya tentu ini juga salah satu untuk mengenalnya Bahwa ada enggak kanker cervix pada ibu Karena ini juga angka kemarin yang cukup tinggi Ususnya ibu-ibu kan Makanya kita fokus ke ibu-ibu Bukan berarti yang laki-laki Tidak Tetap juga Artinya kan laki-laki itu kan Kankernya mungkin ada juga yang Yang apanya Terutama CA mama Bisa pada laki-laki Tapi kecil tapi lebih banyak ibu-ibu Yang kedua juga untuk CA mama Ini kanker penyudara kan Bisa dengan sadari Periksa buah dada sendiri Itu bisa dilakukan sendiri Nanti kalau ada yang enggak paham Tentu bisa konsultasi dengan teman-teman kami di puskesmas Bagaimana caranya Pengenalannya Pengenalannya untuk payudara Ada kanker atau ada tumor Paling enggak Benjol itu bisa diketahui Itu tidak perlu diperiksa oleh yang lain Cukup ibunya sendiri yang punya payudaranya Karena bisa lakukan sendiri Pada saat mandi Langkah-langkah inilah yang kita ingatkan kepada masyarakat Jangan nanti ada satu persepsi Sudah ke dokter kok enggak bisa disembuhkan Karena mungkin saja ketika ke dokter stadium sudah tinggi banget Empat gitu Dokter enggak bisa berbuat banyak Sudah stadium paling tinggi ya Pak ya Empat ya Dokter itu bukan Bukan gimana ya Bukan tidak pintar atau tidak hebat Karena stadium itu yang susah Mereka tangan Mungkin sudah penyebarnya ke pulau paru Hati Sudah rata Nah ini kan susah dokternya mau Yang mana ditangani Ya kan Kalau dia dini mungkin masih Satu lokasi Ya kan Makanya Perlunya Masyarakat pasir Untuk Pemeriksaan itu Sekali lagi Khususnya untuk yang Sudah punya kartu BPJS Juga ini kan juga Kesempatan untuk Bisa mengetahui Apakah ada kanker apa tidak Dan mungkin juga saya Posisi di pemerintah daerah juga Sampingkan oleh masyarakat Dengan Pemerintah daerah Dan pasir Sebagai Apa namanya Penyelera BPJS Kesehatan dengan Hwasi Ini juga harus dimanfaatkan Oleh masyarakat Karena Setiap KTP pasir Yang punya KTP itu kan Bisa Bisa sebagai peserta BPJS kesehatan Di kabupaten pasir Tentunya Jadi Jangan Malu Kadang malu Malu dihindari Kalau kita untuk sehat Jangan malu Ini kan Ini memang Satu Persepsi Kadang-kadang Malu itu Menjadi salah satu juga Terlambatnya dokter menangani Penghambat Penghambat sebenarnya Kita harus Per Harus mau Termasuk juga Mungkin Yang sering kami sampaikan Bukan Saya tidak percaya dukun Ini juga perlu kita singgung sedikit Ya Ya benar-benar Saya tetap percaya Sama dukun Cuma Ketika ada benjolan Masyarakat Ada beberapa informasi itu Masih membawa ke dukun Akhirnya Benjolan itu Di Apa yang dipegang-pegang Di Kucat-kucat Itu kan Kalau dia ganas Itu kan lebih cepat menyebar Jadi itu berpengaruh Pak ya Berpengaruh sekali Kalau banyak Dilakukan Kalau diselak kami itu Dilakukan intervensi Tidak benar Nah itu kan Penyebaran Penyebaran Selnya lewat darah Tentu akan lebih cepat Nah sebaiknya Kalau ada benjolan Dipriksakan dulu ke dokter Untuk memastikan Apakah ini Jina Atau ganas Tapi kan ada juga Masyarakat yang berpikir Ini saya sakit begini Karena dibikin orang ini Gitu ya Pak ya Oh iya Ya memang Di masyarakat Hal-hal yang Mistis Mistis itu Ya Bagaimana ya Kalau kita bilang Tidak ada Mungkin mereka bilang Faktanya ada Tapi Alangkah baiknya Jangan dulu dihubungkan Kesana Kalau ada benjolan Mungkin lebih baik Dipriksakan dulu Ke rumah sakit Saya kira itu yang penting Iya Dan juga nih Pak Yang sering Kita Alami nih Masyarakat kan Susah tuh Untuk periksa Bahkan mereka Kadang malu Sudah dibahas tadi Sebenarnya Cuman bagaimana Menghilangkan Mindset masyarakat Yang seperti ini Dan juga Kadang Saya tanyakan juga Di sini Apakah kanker ini Ada faktor dari keturunan Juga Pak Iya Untuk Masyarakat yang Mensetnya ini harus diubah Ya memang harus Sosialisasi Pemahaman Tentu Tidak cukup dari Yayasan kanker Saya Semua Stakeholder Yang memahami Harus berani bicara Karena Demi Kesehatan masyarakat Pasir Umumnya Karena tadi Saya sudah singgung sedikit Semakin tahun Semakin tahun Kelihatnya kanker ini Semakin meningkat Mungkin karena Pola makan Atau Mungkin Kebiasaan Kebiasaan Pola hidup sehat Pola hidup sehatnya Mungkin Ya tidak pas lah Intinya begitu ya Karena Khususnya Kanker Serpik itu kan Ada beberapa Dari faktor Prilaku juga Disitu kan Nah makanya ini perlu kita Rubah Hal-hal yang demikian Sehingga Betul-betul Terjaga Karena Evaluasi BPJS juga Itu Bahwa Kanker ini Biayanya cukup tinggi Menyerap Anggaran Karena Rata-rata Waktu Lawat Inap itu Lebih Seperti sebulan Cukup tinggi Untuk Untuk demikian juga Mungkin Tindakan-tindakan Dambil dokter Atau tindakan penunjang Tentu lebih banyak Untuk kanker Sehingga Pembiayanya memang Besar sekali Nah Untuk Merubah persepsi ini Harus memahami Bahwa Intinya Kanker itu Jangan ditakuti Tapi serem Pak Memang Iya memang Sebutnya Nah ini yang belum Kita ketemu Bahasanya apa Yang harus dipakai Kalau dibilang Tumor ganas Juga Ada kata ganas Tapi intinya Pemahaman dulu Kalau sudah paham Saya yakin Rasa takut itu Bisa dihindari Karena di masyarakat Denger namanya aja Sudah Duh Ya itu makanya Saya bilang Ya itu makanya Saya bilang tadi kan Karena nama juga Nah mungkin juga Nama ini diberikan Untuk Masyarakat waspada Mungkin ya Karena Kalau namanya Mungkin Tidak dibuat takut Masyarakat Bisa jadi Dianggap sepilih Mungkin Ya makanya Bisa jadi Maka dengan nama Dikasih Itu ganas Gambar Kalau kanker itu Cancer itu kan Gambarnya kepiting Iya Kepiting itu kan Bagaimana Dia menjepit Artinya Cancer ini kan Yaitu Penyebarnya itu Maka cepat sekali Maka digambarkan Seperti kepiting Bagaimana Yang menggerogoti Tanah Batu Segala Semua Iya Bener Iya itu Kira-kira Begitu Terus Yang Ada juga Yang gak faktor keturunan Pak ya Berarti Oh iya Tadi saya lupa Sedikit Yang memang Ada Genetik Ada Tapi sebenarnya Kalau memang Itu faktor Genetik Tentu Pengenalan dini Sangat Menentukan Ya Tapi kan Gak banyak Sebenarnya Kalau Ada Dokter Menyampaikan Ada keturun Artinya Semua Keturun itu Ya hati-hati Dan harus rajin Memeriksakan diri Jangan sampai Nanti Sudah Stadium tinggi Baru ke dokter Kalau yang Gak ada Faktor Genetiknya Mungkin Kita tetap Aja Meriksa Selain ini Terus Kalau yang Sudah ada Mungkin Dari orang tua Atau siapa Lebih 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 Selektif Apalagi Setelah Khusususnya Mohon maaf Ibu-ibu Yang sudah Monopause Itu Monopause Berarti Untuk Kanker ini Menyerangnya Iya Karena ketika Hormonalnya Sudah tidak Seimbang Kemungkinan Bisa tumbuh Khususnya Yang keturunan Mungkin Harus hati-hati Sedikit Jadi Waspada Intinya Waspada Kalau ada Banyak Ibunya Mungkin Dokter Menjelaskan Ini Ada faktor Keturunan Harus Semua Keturunan Hati-hati Khusususnya Wanitanya Kadang Meskipun Ada keturunan Di sini Kalau kita Jaga pola hidup Pola Iya Bisa 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 Tidak Kena Nah Ya Hampir 90% Tidak Kena Bisa Pastikan Kena Jadi Malah Memicu Memicu Untuk Lebih cepat Lebih ada Bahkan Orang yang Tidak ada Keturunan Di situ Kalau pola Hidupnya Tidak benar Juga bisa Kena Malah Apalagi Yang Anda Ketururkan Intinya Seperti itu Dan Untuk Kanker Sendiri Ini Pak Bagaimana Nasib Penderita Penyakit Kanker Bisa Sampai Meninggal Nah Itu yang saya Sudah Sampai Tadi Rata Rata Karena Stadium 4 Karena Kalau sudah Stadium 4 Kan Terapinya Lebih Kepakai Chemo Chemo Itu kan Artinya Satu Sat Yang Diberikan Sat Kimia Untuk Membunuh Sesel Kanker Nah Ketika Dikasih Chemo Sel Yang Normal Pun Bisa Kena Dimatikan Nah Kalau Ini Matikan Artinya Kondisi Orang Itu Disamping Sel Kankernya Juga Mempengaruhi Kondisi Tubuh Sudah Menurun Sekarang Ketika Dikamu Mungkin Sel-sel Yang Sehat Juga Ikut Mengalami Kemunuran Ya Tentu Akan Beropak Ya Langsung Jauh Makanya Penemuan Dini Intinya Lebih Penting Jangan Ditunggu Sampai Hari 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 Hanya Kesulitan Kesulitnya Muncul Semakin Banyak Ya Berasa Kesulitan Baru Datang Kedokter Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Dokter Kita Ini Cukup Banyak Spesialisnya Dan Mereka Tahu Menangani Artinya Artinya Itu Perlu Kita Manfaatkan Sekarang Beda Mungkin Dengan Sebelum Tahun 2015 Mungkin Sekarang Ini kan Rumah Sakit Kita Cukup Banyak Spesialis Yang Tersedia Jadi Kita Harus Jangan Sampai Sudah Kita Sakit Parah Baru Datang Nah Itu Yang Kita Harapkan Ini Menjadi Perhatian Kita Semua Kanker Ini Yaitu Selen Apa Pembunuh Berdarah Dingin Iya Dia Selen Selen Tidak Tahu Sudah Parah Tiba-tiba Sudah Parah Kemudian Nanti Itu Pasti Kadang Menyalahkan Pihak Nah Itu Ada Miskomunikasi Miskomunikasi Dibawa Kesini Malah Sembuh Malah Gak Sembuh Malah Begini Biasanya Begitu Kan Ada Satu Sisi Saya Bawa Kedukun Malah Sembuh Pasti Beda Penyakitnya Itu Gak Sama Mungkin Yang Kedukun Mungkin Bukan Kanker Atau Hanya Penjualan Biasa Bisa Jadi Nah Ini Kan Harus Dipastikan Dulu Kalau Memang Kanker Ya Harus Ke rumah Sakit Menghilangkan Persepsi Yang Seperti Ini Pak Yang Agak Susah Ya Itu Yang Salah Satu Fungsi PRnya Pak Ya Nanti Kami Tentu Daya Sengkanker Juga Hal-hal Ini Menjadi Perhatian Kita Makanya Semua Kecamatan Arahan Ibu Ketua Ibu Sinta Itu harus Kita kunjungi Dalam Rangka Menurunkan Angka Kesakitan Atau Angka Kematian Kanker Ya Perlu Juga Kami Disini Dalam Podcast Ini Perlu Kami Sampaikan Bahwa Ya Sekanker Ini Juga Sangat Didukung Oleh Teman-teman Perusahaan Ada PT Kideko Agung Sangat Mendukung Untuk Kami Melakukan Sosisasi Yang Kedua Juga PT Kideko Itu Secara Hampir Rutin Dua Tahun Sekali Itu Membantu Kami Sehingga Kami Bisa Mengunjungi Masyarakat Yang Memang Butuh Support Nah Demi Biasanya Dana Itu Biasanya Bentuknya Kami Berikan Susu Untuk Meningkatkan Daya tahan Tubuh Ada Lagi Kira-kira Ya Pak Masih Dan Kanker Kan Bisa Diobatin Gitu Pak Sudah Ada Obatnya Jadi Jangan Pesimis Ya Pak Nah Itu Yang Penting Yang Tadi Dibahas Jadi Menghilangkan Itu Sudah Berbagai Macam Cara Ya Pak Men Set Set Yang Seperti Itu Dan Ada Tidak Kira-kira Apa Lagi Yang Harus Dilakukan YKI Sendiri Supaya Masyarakat Ini Benar-benar Oh Ya Kanker Ini Bisa Diobatin Jangan Sampai Putus Asa Selain Dukungan Dukungan Yang Lain Pak Ya Tadi Sedikit Juga Kami Sudah Singgung Memang Yaya Sekanker Ini Kan Di Dalamnya Ada Berbagai Ilmu Yang Masuk Kami Punya Untuk Di Kompeten Itu 50 Anggota Belum Lagi Di Kecamatan Ya Tentu Ini Potensi Potensi Yang Bisa Kami Manfaatkan Bagaimana Meyakinkan Bahwa Pendidikan Kanker Ini Pasti Ada Solusi Yang Harus Kita Lakukan Tentu Kedepan Ini Kami Akan Lebih Banyak Berjasama Dengan Khususnya Teman-teman Di lapangan Atau Tokoh Masyarakat Sehingga Peneman-peneman Kanker Ini Bisa Lebih Cepat Lagi Mungkin Demikian Dan Obat Medis Sendiri Bisa Bertahan Di Dalam Tubuh Penderita Itu Kira-kira Berapa Lama Pak Nah Ini Yang Mungkin Tidak Bisa Dijelas Tergantung Berat Ringannya Kanker Mungkin Kalau Menentukan Dokter Spesialisnya Seberapa Lama Obat Diberikan Tentu Evaluasi Berjalan Karena Tentu Dipahami Bersama Bahwa Obat Kanker Ini Ini Artinya Cukup Keras Biasanya Karena Nama Kanker Kalau tidak Dikeras Mungkin Mereka Juga Tidak Bisa Mati Juga Karena Harus Dimatikan Sel Sel Tidak Mati Dia Tumuh Lagi Tumuh Lagi Kanker Termasuk Virus Pak Bukan Bisa Virus Bisa Sel Keganasan Memang Ada Sendiri Sumber Pencetus Nanti Dan Tentunya Disini Sudah Yang dilakukan Ibu Sinta Bersama Rekan-rekan Atau Anggota YKI Sendiri Sudah Banyak Seminar Sosialisasi Belum Masih Kurang Kita akan berusaha Lebih memperbanyak Nanti Kalau kita bilang Banyak Sombong Sombong Boleh Sombong Kita harus Pelan-pelan Nanti Kita tetap Artinya Dukungan Pemerintah Daerah Khususnya Pak Bupati Kan sangat Besar Tentu Ini Kedepan Tentu Saya Memakili Bekutua Tentu Langkah-langkah Lebih baik Tentu Kita lakukan Dan Harapannya Pak Dewa Sendiri Untuk YKI Di Ulang tahun Yang ke-46 Dan kita Untuk Kabupaten Pasir Yang ke-16 Pak ya Iya Itu apa Ya tentu Sesuai Arahan Dari YKI Pusat Tentu Kita harus Bersinergi Bagaimana Melawan Kanker ini Karena Intinya Kanker ini Dapat Disembuhkan Terutama Kalau kita Ketemukan Pada Masih Dini Tentu Ini Harapan Kita Semua Bahwa Kanker ini Jangan Ditakuti Harus Ditangani Mungkin Itu Iya Dengan Adanya YKI ini Semoga Masyarakat Semakin Tahu Kanker itu Bagaimana Bisa Merongrong Tubuh kita Bagaimana Pokoknya Masyarakat Yang awalnya Gak mau Mendeteksi Ya Pak ya Gak mau Ke rumah sakit Untuk kesehatan Mereka sendiri Mudah-mudahan Dengan adanya Kita hari ini Dan juga Sosialisasi Yang sudah Dilakukan YKI Masyarakat Datang Pak ya Untuk Meriksakan Diri sendiri Semoga Ini bisa Berjalan Sekali lagi Untuk masyarakat Pasir Dengan Penetap Muhasi Ini Saya harap Tidak ada Lagi yang Takut Ke rumah sakit Karena Pembiayaan Sudah Disiap Oleh Peminta Daerah Jadi Masyarakat Jangan Jangan khawatir Kalau masuk Ke rumah sakit Nanti Tambah Bagaimana Bagaimana Karena faktor Biaya Juga bikin Drop 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 Itu makanya Ini harusnya Tidak ada Lagi demikian Dengan Adanya Pak Bupati Penyelenggaraan BPJS Kesehatin Masuk Kategori Huasi Saya kira Sudah Itu sudah Harus Dihindari Iya Oke Pak Kita ucapkan ya Untuk YKI Untuk ulang tahun Yang G46 Sukses selalu Dan tambah Semangat Menjalankan Tugas-tugasnya Terima kasih Semoga YKI ini Bisa memberi Kontribusi Kepada Masyarakat Pasir Terima kasih Amin Dan tentunya Sampai disini Dan kita akan ketemu lagi Di topik yang lain Pak Yadewa Di Podcast Disko Mempost Afer